Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu bapak yang terhormat dan setanah air Salam satu provinsi Insyaallah saya akan sampaikan tentang Janji Menteri Pendidikan Nadiem Akan sejahterakan seluruh guru Semua dapat tunjangan tanpa PPG Bisa setara gaji BUMN Jika rancangan Undang-Undang SA Namun sebelumnya Saya selalu mengingatkan terlebih dahulu Supaya menyimak sampai dengan selesai Agar tidak gagal paham Saya ucapkan banyak terima kasih Kepada semua pihak atas dukungannya Dengan cara mensakrab dan menshare kepada yang lain Agar merasakan manfaatnya Baik Ibu bapak yang terhormat Simak dan cermati informasinya Janji Nadiem Sejahterakan seluruh guru Semua dapat tunjangan tanpa PPG Bisa setara gaji BUMN Jika RUU SA Sementara sistem kita memiliki Sistem yang terbatas untuk PPG Pertahun kira-kira maksimal 60-70 ribu proses PPG itu Kata Pak Nadiem Seperti diketahui Terdapat 1,3 juta guru yang telah disertifikasi Dan yang menerima tunjangan profesi guru Nadiem menyebutkan Bahwa butuh waktu yang sangat lama Untuk mencapai maksimal guru yang sudah Tersertifikasi Hampir 20 tahun untuk mencapai 1,3 juta guru disertifikasi Sejak perilisan undang-undang guru dan dosen Oleh karena itu Kata mantan Bos Gojek Tersebut Jika rancangan undang-undang Sis Dignas disahkan oleh pemerintah Maka guru-guru yang terdapat 1,6 juta guru yang belum Sertifikasi Bisa langsung mendapatkan tunjangan guru Tentu saja ini informasi yang sangat Menggembirakan bagi para guru Sebab memang Nyatanya Sebagian guru yang tidak Tersertifikasi itu Terkendala jika harus ikut kuliah PPG Baik perajabatan maupun dalam jabatan Ada pun tunjangan Profesi guru sebelumnya Diatur dalam PP nomor 41 Tahun 2009 Dan aturan turunan lain Bagi guru yang Berstatus PNS Akan mendapat PPG Sebesar 1 kali gaji pokok Tapi Harus diketahui PPG tak perlu diikuti oleh guru Yang telah lama mengajar Namun masih dalam antrian cerdik Ibu Bapak yang terhormat Itu saja informasi yang dapat saya sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersambung Terima kasih telah menonton